Kang, ayo Mangga, dilanjut. Sob. Ya, ini kan kemarin saya dapet surat panggilan. Ya. Surat panggilan laporan untuk kepentingan penyelidikan, artinya Pasal 3.51. Ya. Tuh. Nah, sedangkan ini kasus udah sebulan yang lalu, udah mau hampir dua bulan. Ya. Itu, baru dipanggil sekarang. Tapi ini bukan surat panggilan, ini berantem. Ya. Tidak usah melupa, cuma salah. Saya pas berantem, jadi dipisum. Jadi dipisum dulu, Pak, perlu laporan sekarang. Ya. Untuk. Nah, untuk pokoknya gimana? Jadi, Agang berantem. Ya. Satu lawan satu. Satu lawan satu. Nah, lalu, dia melapor. Iya, dia melapor. Mas, apa, akan gak melapor. Kenapa? Karena saya, jadi tidak ada ingin berkepanjangannya. Setelah, sudah agit, sudah malahan. Saya bilang, wah agit, udah, terus rumah aja, Bang, seru-seru. Udah, banyak masalah lagi. Saya betul, udah kelari ini. Ternyata, dia malah bikin ini, laporan ini. saya besok dibanggil. Gini, gini, dia luka, lukanya parah gitu? Enggak, enggak parah. Orang sampo, kok saya di darah, saya malah lawan dua malahan. Amap bininya dia. Oh, dia berdua? Dia berdua, dia mau amap bininya lagi bini. Kenapa, kenapa akan gak melapor juga? Karena kan udah lama kemarin yang melapor, katanya, si gue, gimana-gimana? Kenapa akan gak melapor? Kalau saya gak melapor, karena yang udah lama kenal sama orang. Gitu. Yang itu dulu, masalah sepele gitu kan. Udah aksep, udah dimahap, udah beret kelar. Kira-kira itu udah akal, tuh udah bener-bener kelar. Ternyata, kesininya malah dia yang melapor. Gitu, bapak. Dia laporannya berapa lama setelah kejadian? Satu bulan. Satu bulan di sini. Setelah kejadian, satu bulan baru melapor. Pada hari rata-hata, 8 Mei dia. 8 Mei, pak. 8 Mei melapor. Kejadiannya kapan? Seminggu, seminggu. Seminggu ya? Nah, akan udah coba melapor juga? Udah, kemarin saya tuh, kalau saya katanya, tunggu penyidiknya aja. Akhirnya saya nanya tuh, konsultasi sama kasat. Kata pakasat, ya bang, kemendingan, akhirnya saya dikembalai, itu posis, kata dia, udah, tunggu penyidiknya aja. nanti kalau dia sama penyidiknya, biar di, itu saya, kalau mencetak, kita mau telah buat, keluarga A, kata dia, gitu. Cuma, ini udah penyelidikan, ini mas saya bilang, gitu. Tanya. Gak masalah. Sampai kemarin. Gak masalah, kenapa? Gak melapor juga. Dia kan berdua, kata, akan berdua. Ya. Laporkan dia, pengeroyokan. Oh, iya, iya, iya. Dia posisinya juga di rumah saya, Pak. Nah itu, jadi, laporkan pengeroyokan, kan gak harus, luka. Ya. Yang penting ada saksi, ya, ada yang mengetahui kejadiannya, itu. Nah, tapi utamakan, saluran saya ya, kalau kejadian seperti itu, saluran saya lebih baik berdamai. Ya. Kalau memang tidak bisa berdamai, barulah, ya kalau mas apa akan merasa juga, teradipukul, atau memang, perkelahian ya, dikeroyok lagi berduanya, ya, laporkan juga. Jadi, biarlah nanti penyidik yang, menimbang-nimbangnya. Atau, biarlah nanti, kalau dilanjutnya, biarlah hakimlah yang, mempertimbangkannya. Ya, jadi, kalau kita, penganiayaan itu kan, nggak harus luka. Ya. Cuma kalau nggak luka, dia namanya penganiayaan lingat. Itu aja. Jadi, kalau dipukul orang kita, terus nggak berbekas, bukan berarti kita nggak boleh lapor. Ya. Coba aja, buat bikin lagi laporan, kalau mereka berdua, berarti pengeroyokan dia. Ya. Ya. Ya, bukan lagi, bukan sendiri, jadi secara bersama-sama dia jadinya. Itu beda, kalau yang, kalau pengeroyokan, kalau nanti, laporan akan diterima, ya, itu bisa ditahan dia. Ya. Ya. Kalau pengeroyokan itu bisa ditahan, kalau dilakukan bersama-sama. Ini, itu di situ penyelidikan apa penyidikan? Undangan apa panggilan? Pertima bahwa untuk keputusan itu periksaan dalam rangka penyidikan perkara undang-danggilan. Itu pemanggis surat panggilan? Ya, surat panggilan. Nah, berarti sudah penyidikan itu, Mas. Apakah? Sudah berjalan dia. Jadi, saran saya yang pertama, coba hubungi pihak-pihak itu, supaya berdamai saja. Ya, kalau nggak bisa, ya, Akang juga punya hak untuk melapor. Ya. paham nggak? Paham nggak? Tapi itu, makanya dia nelfon apa. Nah. Jadi, kita kalau Mas merasa dirugikan kan, sama kan. Dia merasa dirugikan. Akang juga merasa dirugikan. Berhak juga. Nanti keputusan akan tetap di tangan hakim. Ya. Nanti kan hakim yang memeriksa, jadi dua perkara nanti dia. Satu pihak nanti, Akang jadi tersangka, kalau memang berjalan ya. Satu pihak lagi, dalam perkara yang lain, mereka lah yang jadi tersangka. Kalau memang berjalan, nanti kan semua diproses dia. Tapi, intinya saya ingin menyampaikan bahwa, Akang juga punya hak untuk melapor. Kalau merasa dirugikan, ya. Bukan masalah parah atau tidaknya. Ya. Dan apalagi kalau misalnya, kecuali Mas yang bertindak sendiri, memukul mereka berdua misalnya, itu salah. Ya. Tapi kalau mereka juga membalas, itu beda lagi. Ya. Saya nggak tahu ya kejadiannya. Tapi kalau Mak akan mukulin suami istri, itu akan salah. Tapi kalau kalian saling menyerang, itu beda lagi. Masing-masing bisa melapor. Kalau mereka berdua, akan melaporkan peneroyokannya. Paham ya? Paham, Pak. Siap. Ada pertanyaan lagi? Sudah ini kemarin saya, waktu nggak diterima laporan, salponnya berjamanan nama baik. Jangan. Kemeroyokan. Kalau mereka memang memukul Mas juga ya, ingat. Ya. Tapi kalau hanya maki-makian, itu beda. Saya nggak tahu kejadiannya. Tapi intinya gitu. Kalau mereka ikut memukul Akang, berarti bisa. Tapi kalau maki-maki doang, nggak bisa. Apa mereka ikut mukul? Ngukul dia sama, Pak. Kita sama-sama luka. Ya sudah, kalau begitu. Kumpulin saksi juga. Bawa sekalian saksinya, kalau perlu, biar cepat. Ya, saya sih udah siapin saksinya semua. Tentu aja kan TKP-nya di rumah, Pak. Oh, ya udah bagus itu. Sok, coba. Intinya gini. Semua, intinya gini. Semua bersamaan haknya di muka umum. Mereka punya hak, Akang punya hak. Nanti biarlah hasil penyidikan yang menentukan dan Hakim yang memutuskan. Begitu. Tapi utamakan, kalau bisa, kalau memang saling kenal, berdamai aja lah. Karena apa? Kalah jadi aram, menang jadi abu. Oke ya. Puasa gak? Iya, Pak. Selamat. Melaksanakan ibadah puasa ya. Salam dengan keluarga ya. Iya, Pak. Makasih banyak. Sampai jumpa. Iya, salam.